Ya kita ke informasi selanjutnya pemirsa, tiga pesawat Susi Air dikeluarkan paksa dari Hanggar Malinau, Kalimantan Utara viral di media sosial. Pihak Pemprov, Kalimantan Utara memastikan peristiwa itu murni bisnis karena kontrak penyewaan hanggar dengan pihak Susi Air selama 10 tahun sudah berakhir. Puluhan anggota Satpo PP tiba-tiba mendatangi Hanggar Malinau, Kalimantan Utara. Mereka kemudian mengeluarkan paksa tiga pesawat Susi Air yang sedang diperbaiki. Video ini pun viral di media sosial. Pihak Pemprov, Kalimantan Utara memastikan kejadian di video yang viral itu memang murni terkait bisnis. Pihak Satpo PP, Pemkap Malinau terpaksa mengeluarkan pesawat Susi Air ini karena kontrak selama 10 tahun berakhir pada Desember 2021 lalu. Pihak Pemkap Malinau juga sudah melayangkan surat teguran atau peringatan pada Susi Air agar mengosongkan lokasi. Surat bisnis ke bisnis, jadi sudah tiga surat peringatan dari Minas Kehubungan. Jadi yang pesawat diperlukan tadi sudah diberikan peringatan sekali oleh Pemkap Malinau. Sementara lewat akun media sosialnya, mantan Meri Kelautan dan Perikanan sekaligus pemilik Susi Air, Susi Pujiastuti, mengaku kaget atas video tersebut. Pihak Susi Air telah mengajukan perpanjangan kontrak beberapa kali sejak November 2021, namun ditolak Pemda Malinau. Susi juga mengajukan waktu perpanjangan kontrak 3-6 bulan ke depan karena ada sejumlah armadanya di hanggar bandara tersebut yang belum selesai proses perawatan. Dari Malinau, Kalimantan Utara, Usman Codang, melaporkan.